Heeeeee! Maksudnya mau dibonceng sama Abak? Maksudnya biar gak jalan kaki Abak? Ini so cantik loh Abak ini Mukanya putih, giginya kuning Hexson kan Terserahin aku beli emas, bukan sombong aku lo ya Oh nada, aku cipau kan? Uuuuuh Gue denger-dengar suara menggibah Seketika jiwa-jiwa menggibahku ini meronta-ronta Hei Bondana, pandai-pandai kan Mulut kamu bilang kayak gitu sama aku ya Kapan ku bilang? Kau tahu kapan? Emang pantas kau dikeroyok Kau pulaan, makan hak orang lain Iya Bu, soalnya saya baru dipindahkan kerja di daerah sini Jadi saya nyari kos-kosan daerah sini Bu Ibu kira-kira Mbak Lu Mimin kenapa? Kau alatannya gak jenger Kak tolong dengan ikhlas Supaya jadi amalan kita di akhirat nanti Kak Gini dong ibu-ibu kalau dipanggil itu langsung datang Kerjaan rumah di kesampingkan Kerimut, kerimut, kerimut Ini Gini dong 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 Ternyata Kau udah bule, tapi itu perempuan apa bengco? Apa cari kak? I want going to Kaki Lima Hotel, you know baby? Gila kak ya? Kau bilang pula aku laki-laki. Eh, what you say? I don't understand. Oh, jadi kak rupanya selama ini perempuan planet Mars yang menjadi pelakor. Mas, suami kak! Huh? You crazy. Oh my god, bitch. Oh, liat aja ya. Aku susul kok dari alam goib. Dasar pelakor. Excuse me. Apanya kau nggak sopan kali? Kau bilang pula rambutku kak Mi. No, no, no. I want to ask you. Where is Kaki Lima Hotel? Eh, kau lalu udah kontak kemana-mana, entah kak mana kau. Apa maksud kau? Oh my god. What are you doing? Mulut kau itu. Where is Kaki Lima Hotel? Kau makin menjadi-jadi kau ngeje aku ya? Memang tompel ini. Kenapa rupanya? Apa sih itu kak Mumu? Bising-bising kali lah. Siang-siang kayak gini. Bukannya tidur siang. Ih, ribut aja pun. Kenapa kak Mumu itu sama siapa? Oh, teria-teria gitu. Kenapa sih kamu? Kok berisik kali? Ini perempuan gila ini datang-datang dibilangnya rambut lu kayak Mie. Betompel-tompel udah gitu pake bahasa Yunani lagi nih. Kayak orang gila ini ku tengok. Apa yang kamu lakukan di sini? Oh, ya, 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 ya. Kamu kenal Kaki Lima Hotel? Oh, dia nanya kak. Hotel Kaki Lima dimana? Oh, bilang aja di api neraka. Enak yang kayak gini dikerjai. Gak boleh kayak gitu kak. Kamu jalan lurus saja menembus dinding dan tembok. You go straight through walls and walls. Oh, thank you, bitches. You're welcome, Madam. Apa itu tadi, Is? Kok bisa kayak gitu dia ngomong-ngomong? Ini loh kak, ini namanya Udiktinary. Aplikasi penerjemah bahasa. Jadi kalo misalnya kau gak ngerti bahasa asing, Kau tinggal klik aja tadi percakapannya. Terus kau pilih bahasanya, baru kau voice note gitu kan. Pake suara. Apa yang kamu lakukan? Kau kasih sama orang asing itu. Makanya dia ngerti kayak si bule tadi. Oh gitu. Kubuatlah nanti di handphone ku biar bisa si Bobo belajar bahasa Inggris, kan? Iya lah biar pinter dia. Yaudah lah aku mau lanjut lipat pakaian. Begosip aja aku sama kau. Baru lagi mulai cerita. Eh, Kumal, Kumal. Kamu itu gak sopan ya. Apa yang kamu berbicara tentangku? Sosok bahasa Inggris kamu udah selap busuk kulit Kumal. Kamu gak tau saya siapa disini. Saya Bu Kapling. Kalo kamu lewat disini bertemu dengan saya, kamu harus sapa saya, bodoh! Excuse me miss, I don't know. Kenapa muka kamu kayak gitu? Kamu pasti gak bisa mencerna apa yang saya bilang kan? Emang kayak gitu orang susah itu makannya seadanya jadi otaknya tuh gak berpikir. I don't understand. I don't understand. Alah, alah, alah. Gak usah sok bahasa Inggris kalo kau masih ngontra. Oh my goodness. What are you talking about? Apa orang ini beneran bule ya? Tapi tampangnya kayak kangkung-kangkung paret. Udah-udah sana kamu gak ngerti apa yang saya bilang. Saya jadi malu. Dasar orang gila. She is crazy. Saya mau makan misop Tati dulu. Kadang-kadang pengen juga makanan orang miskin. Tati, orang susah. Bungkuskanlah misopmu tiga yang gak higienis itu. Kalo gak higienis, kenapa ibu beli? Kan memang gak higienis misopmu. Berapa semua miskin? 21 ribu tiga bungkus, Bu. Udah tapir, kamu bungkus aja tiga. Gak usah banyak tanya. Udah kelaparan tetep juga ya, Bu. Gengsinya besar. Bodoh, saya gak bawa uang, Bodoh. Bisa besok saya bayar kan, Bodoh? Katanya banyak duit, Bu. Beli misop aja ngutang. Tolong kamu catat di kepalamu itu. Saya bukan ngutang. Tapi saya gak bawa uang kas. Oh, ibu mau pake kartu. Geser aja, Bu, di sini. Aduh, memang dasar teringgiling. Ketauan nanti kalo saldo ATM saya gak ada. Kok diam, Bu. Belum limit kan kartunya, Bu. Ini, Bu, bisa digesek di sini, Bu. Udah, udah, udah. Saya gak jadi beli kamu. Simpan aja misop kamu yang banyak kumannya. Itu yang gak higienis kayak bu kakamu. Bilang aja uangmu gak ada lagi. Makanya omongan kau itu jangan besar kali sama uang jajanmu. Dasar, bu, kayak sombong. Eh, salah sekali, nak, ini. Makin gila ku rasa si Rita ini. Diam-diam di situ. Pulet dia makinan. Asal diam-diam gak terbera aja. Rita! 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 Na-na-na! Sepertinya aku mendengar bisikan-bisikan goib. Aku yang manggil, dibilang pulet bisikan goib. Aku gila-gila si Rita. Rita, dua kursi! kursi suaranya semakin dekat aku takut semakin dekat makin betul pokok rasa tunggit si Rita ini Rita Rita dua kursi kau lah ngagetin aja kau ini kau lah Rita buat orang jantungan aja udah lah makin gila pula nanti aku lama-lama sama kau jelas kau ya memanglah si bordir ini ya ganggu aja jadi mulang lagi aku kan eh eh kok ada patung kak bordir di sini sejak kapan suara itu lagi orang aku dijam dibilang pula aku kaitan kayak patung aku diem biar enggak dihonyakkan aja sama dia ini makin ada gila-gilanya cerita apa itu suara apa itu ah kabin ngapain kau lari berita ada yang manggil-manggil aku tadi ada suara-suara wih nanti lah dulu kak jangan ngomongin jantan memanglah kau perawan tua ah siapa yang ngomongin jantan dari sana tadi ada yang manggil suara-suara gitu kayak manggil-manggil aku eh dengarkanmu ceritaku tadi kau waktu aku di kantor ada yang kayak manggil-manggil aku nama aku gini Rita Rita itu aku yang manggil bodoh is kak bordir inilah orang cerita pun gak didengerinnya itu tadi aku yang manggil kau is ku semen saja lah ngomong samamu ini tadi ada yang manggil-manggil aku itu yang gak tau siapa itu aku kok kau pula orang orang cerita kau udah lari-lari sambil teriak-teriak hei suara apa itu pak denger kau kan kok denger kau sih siapa itu kak jadi aplikasi Udictionary ini bukan cuma bisa untuk percakapan aja tapi pakai kamera juga bisa Kestel mau coba ayo kita coba kita buka dulu aplikasi Udictionary nya tuh abis itu kita klik yang kamera nah mana yang mau Kestel terjemahkan nak eh nah ini kita buat kayak gini nak tuh mana dia tuh mother artinya apa ibu pemimpin ibu biang emak mama mengasuh mengangkat memungut melahirkan nah jadi sekarang gak usah pusing-pusing lagi mau keluar negeri atau mau belajar bahasa-bahasa asing download aja Udictionary kan sekarang udah ada aplikasinya lah downloadnya dimana di app store atau enggak di play store gampang kan cus buruan download terima kasih 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 terima kasih